Pemirsa pendidikan yang menjadi kunci sentral bagi majunya suatu bangsa menjadi topik kampanye calon gubernur Jawa Timur. Kedua kandidat, Hovifa Indar Parawansa dan Sehfullah Yusuf, sama-sama menjanjikan pendidikan gratis jika terpilih menjadi gubernur. Menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat adalah amanah konstitusi yang harus ditunaikan pemerintah. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ketersediaan fasilitas pendidikan mulai dari sekolah, tenaga pengajar dan lainnya menjadi kebutuhan utama. Persoalan ini menjadi perhatian kandidat gubernur Jawa Timur yang sedang meraih simpati publik jelang pilkada Juni mendatang. Saat berkampanye di Sampang, Madura, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Hovifa Indar Parawansa menjanjikan akan menyediakan pendidikan gratis untuk mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus pengentasan kemiskinan. Sampang ini angka partisipasi sekolahnya rendah. Jadi salah satu yang bisa mengangkat supaya Sampang berkemajuan dan berkeumpulan ya SDM-nya harus didorong. Semoga memberikan layanan pendidikan fistas gratis dan berkualitas bagi masyarakat Sampang menjadi penting. Janji memberikan pendidikan gratis kepada warga Jawa Timur juga disampaikan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf. Pendidikan gratis diberikan kepada siswa wajib pelajar 12 tahun. Menggratiskan SMA-SMK itu sangat mungkin dari anggaran APBD, terutama yang negeri. Mendapatkan pendidikan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketersediaan sarana, kualitas pendidikan yang baik dan kesejahteraan guru adalah investasi untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Tim Liputan Y News melaporkan.